Nggak mau materinya, sayang ya, jadi harus kembali. Mau lakukan dulu apa ya, Pak? Ya, mungkin... Cukupin dulu, udah duang-duang pengatian dulu. Oke ya, cukupin terus, guys. Sayang! Oke. Oke ya, cukupin terus, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap? Siap. Nah, jadi sekarang kita tanya, ini single pengguna atau apa? Seperti apa? Coba bisa diceritakan, tapi mungkin Juhan bisa ceritakan dulu juhan itu siapa, dari mana, kok tiba-tiba bisa jadi langsung jadi penyanyi, itu gimana? Coba ceritakan untuk menurut video. Jadi, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Juhan Jelinda Kamparepa. Pandilan saya Juhan. Saya asal kota Semarang, lahir di Semarang, tanggal 5 Juli 2002. Saya asal seorang mahasiswa jurusan psikologi di Uni Sula. Terus, motivasi atau motivasi yang Anda juga dibuat menjadi penyanyi, ini siapa? Karena siapa? Atau dorongan siapa? Sebenernya dari saya sendiri dan awan dirinya, orang tua saya, mama, ayah, dan kakak saya pendukung. Jadi, awannya dari sini. Kok bisa dapat lagunya Andika ini secara apa? Tulang-ulangnya secara apa? Atau lebih kenal dulu? Atau ada kalian saudara? Atau apa-apa? Karena, om Andika itu teman ayah saya. Jadi, dikenalkan dan akhirnya, cerita sama Manika. Terus, ternyata dia bikin langkah. Oh, Manika. Soalnya bagaimana? Ia jaga. Cocoknya handiknya? Cocok. Cocok. Cocoknya ini? Oke. Handikannya ada. Lagi yang dipakai. Dinyadikan oleh 2 sekitar, bukan langkah anda. Langkah anda itu pas atau seperti apa. Dan prosesnya pemikiran lagu seperti apa? Perlu berapa lama, Benji? Jadi, awal mulia ketemu Zwon, karena ayahnya teman kan? Bersahabat sering ngkong gue. Tiba-tiba kita sering ngumpul bareng, ngobrol bareng, terus saya sama Bang Liz ada temen satu lagi, temen ayahnya juga Kita bertiga, tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol, sujuan ini hobi cover, cover lagu orang Terus kita melihat ada potensi, terus suaranya bagus, kenapa gak di begini lagi Jadi ceritanya singkat kata, juan ini liburan ke Lampung sama kita Liburan ke Lampung sama kita, akhirnya kita mau bikin lagu disana, bikin lagu terus rekaman jadi sesuatu Terus gue pikirnya kenapa gak harus kita bikinin lagu aja gitu, kenapa harus cover gitu Karena suaranya juan juga bagus, dan akhirnya kita bikin lagu mau makan waktu berapa hari? 5 hari Ini liburan seminggu disana waktu pandemi ternyata jadi sesuatu, jadi karya gitu, buat jujuan gitu Jadi penciptanya juga saya sama saya supra dulu, jadi akhirnya kita punya kesimpulan gimana kalau kita bikin lagu aja gitu Jangan ngoverin lagu orang terus gitu, akhirnya kita bikinin sesuatu, ya kita jadikan sesuatu iseng, iseng 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 Jadi akhirnya akhirnya kita bikin, kita rilis aja gitu, karena kan ciptaan sendiri, bukan ciptaan orang gitu Jadi meneran musik kebetulan kan kemarin banyak beberapa teman juga di Lampung ngebantuin ya Maksudnya kayak Ivan, kayak Agus gitu, di studio, jadi bukan sendiri aja gitu, anak-anak nantai gitu Anak-anak nantai ini mau ngebantuin semua, dan akhirnya, kalo saya pribadi sih ngalamin sulit gak? Tidak, karena yang ngalamin sulit tuh pasti bikin lagu kan gitu kan Yang ngalamin sulit tuh pasti liku-likunya adalah dejuan Kenapa dejuan? Karena dejuan yang tepokal Karena kita mempikirnya pada saat itu dejuan tuh capek kan perjalanan jauh gitu Jadi kita ngasih spek waktu bikin klip, terus capek dia harus tidur malam gitu kan Besoknya harus tepokal gitu kan, posisi juga dia kuasa pada saat itu gitu Jadi itu, yang mengalamin sulitan biasanya dejuan loh Mungkin dejuan bisa ceritain kesulitannya apa, sempet habis suaranya ya Kita berit sebesar gitu ya Iya, mungkin juan bisa beritakan kan, gak gampang ini benar-benar gitu ya Habisnya gini, kalo bawain muka pengaturan korang, karena kita sudah di Iya, jadi awalnya mungkin drogi ya Terus, kesulitan saat improv-improv lagunya gitu Itu kan, dedikasinya Ya, lalu ikan lagu baru, terus Baru jadi, spandikin apa hariannya gitu Jadi, terus cocokin, terus gak tau gimana gitu-gitu Kesulitannya ada gini Kalo sekarang ini gimana? Lagu ini sebenernya, lagunya ini adalah Maksudnya tentang sejujuan adalah Maksudnya tentang RPG yang Boleh ditekan, masih Mereka masih namanya baru, ya Bawah, mekar gitu Jadi disini pikir lagunya adalah Tidak menurut jurus atau orang gitu Karena kita juga, maksudnya cinta di hadapan sini Di hadapan kesintai itu, tapi orangnya gak ada Belum, ya, gak salah gitu Jadi, kenapa klipnya harus juan semua Kalo ada cowoknya kan berarti agak buat seseorang nih gitu Tapi kan, kalo kita menurut seorang Cuman dalam hati kita aja yang tau gitu loh Maksudnya Kalo masalah secara didik sih Menurut saya, lagunya yang pantes buat dia jual Kalo seusia dia harus nyanyi Ini juga boleh nyanyi Maksudnya Kayak, Dodi gitu Temen saya, Dodi Angen Band Dodi Angen Band itu bagus Gini lagunya cinta-cintaan gitu kan Itu kan memang buat semua Tapi kalo ini kan buat per orang Dan dia kundung, dia paksangan gitu Jadi Dia Dia ada batas gitu loh Jadi gak ada, gak Merungkap, lo kesiapan gitu Jadi Luas artinya Secara didik sih Maksudnya Sopan gitu Jadi Pas ya Panis Halo Assalamualaikum Soalnya Terima kasih Jadi 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 Ini boleh mesti berorong Sejarah Gak lupa apa Jadi Sebenernya emang Ini proyeknya Mas Andika Jadi Ini bikin satu Repos yang terbaru Ya Memadai Temen-temen Sisi lah Tapi yang lain Ini Dalam persisnya adalah Pembelian untuk Artis perdanaan Maksudnya Artis perdanaan Ini adalah Dua diri Dua diri Oke Ehm Sebenernya di luar dari Ekspektasi saya Dari tadi Di beberapa teman-teman Dekang-teman Yang memang lupa Bini dikenal Di segmen melalui Bayangan saya adalah Artis perdanaan Ini adalah Di segmen itu Bermain di segmen itu Dan Menariknya di sini Nah ini Jauh di luar Saya kira ini Bermain di segmen Dan Tepat banget Kalau Memah Artis perdanaan ini Di luar jaringan Dan Laku nya juga Keginian Maksudnya Laku-laku yang Kita bisa digunakan Misalnya Muka Dan Laku yang Anak-anak Bisa dibuat dengan Anak-anak Nah Nah Satu edisasi itu Jadi Sekarangnya Sebenarnya Lebih kemaningan Oke Jadi sebab Relasi yang baru Apa sih Kenyarannya ini Karena Gossip kanan giri Ketika gue sudah berubah Sudah lebih balik lagi Gue kepikir Mengapa sih gue harus bikin latin sendiri Karena gue kepikirnya Gimana kalau orang yang sendiri kan lebih aman gitu Jadi Proyeknya gak main-main gitu Kalau kemarin kan Digosip-gosipin Malah ini kan gak gosipin Karena kalau orang yang sendiri Jadi Tapi kalau gue membangun event sendiri Ya kalau orang yang sendiri Kalau yang lain kan Belum terpikir Untuk yang lain-lain Kayak kemarin-kemarin Gossip kan Dinarkei Itu itu Belum terpikir Sekarang fokusnya kejuangan Di pokok depan Kalau untuk proyek-proyek lain Gaknya Belum dulu Lagi fokus kejuangan Ya Beli ke pribadi dulu Ya Bagi fokus kejuangan aja sih Belumnya selama dulu Kocor Tadi udah liat videoclipnya Kalian suaranya oke Berarti Ini Menjawab Treyah Tadi sempat bertanya-tanya juga Bikin lagu Rekaman Bikin videoclip 5 hari Ini kan Menurut gue cepat banget Tentu agak-agak pemicunya Berarti gue bisa melayangkan Betapa Andika ini Semangatnya Semangatnya Untuk Untuk Ya Satu hal Menemukan Penyanyi yang Dia rasa Ya satu Pasti suaranya bagus Bisa dijual Menyanyi Apa maksudnya Gampang Udah dibayangkan Maksudnya Jual ini gampang diterima Bisa Pasti Andika Membayangkan itu Makanya kayaknya Semangat banget Satu laki orang dekat Bisa saudara atau Anaknya temen Bisa tanggung jawab Ya Pasti bangga bahwa Jualnya bisa nyanyi Amin Tapi Ya itu Menjawab tadi Ketika Ngomongin itu Karena gue pas Baca Lulisnya Lima hari Mungkin Lagu Berekaman Bikin video Ini Gila-gila juga Ya berarti Ada satu motivasi Yang mengolong Andika Untuk melihat Dan tentunya juga Jualnya pasti Siap banget ya Siap banget Apalagi Mungkin Merasa nyaman Lalu Kerjasama Dengan Bang Andika Terus Lalu Bikin label Ini Menarik Karena Di saat Hari Sekarang ini Orang Menjadi Personal Private Indi Bukan Indi Ini Indinya Ini Karena Sekarang Bisa 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 Alhamdulillah Ke 옆 Jadi Humpa Kalian Mera Kepernih Haps Yang pertama lagunya amin dulu, namun dalam konteks bahwa lagu ini bisa diterima oleh segmen yang lebih luas. Popnya juga bukan pop minyemennya, tapi juga popnya terlalu karakternya susah. Jadi ini lebih mudah diterima, kebenaran penyebaran ke radionya bagus, karena kita tetap radio itu lebih penting, walaupun sekarang kita sudah banyak platform-platform sosial media yang bisa kita tempat berpromosi. Tentunya secara paralel itu harus dilakukan, untuk itu pun ada level, ada manajemen yang harus mengurus. Lagu bagus pun kalau tidak dijalankan promosinya dengan benar, ya lulu aja yang dengar, gitu kan. Karena prinsip promosinya adalah bagaimana lagu itu didengar seluas-luasnya. Tapi dalam konteks setelah lagunya juan ini, ya lagunya aman. Jadi menurut gue, setelah lagu ini gampang diterima. Jadi tinggal bagaimana, ya sebanyak-banyaknya orang mendengarlah. Jadi ada channel Youtube pasti kan, ada Youtube TV, ada radio ada, mati-mati. Itu yang bisa gue rasa dari Andika dan labelnya, bapak-mati-mati, sudah paham gitu. Apalagi musik beras, kan. Jadwannya untuk mengurusin itu ya. Oke, kembali lagi. Kalau kita bicara logik itu hal yang mudah ya. Ini hal yang dihubungkan diapa. Termasuk pada saat ini, kembali kami membuat tawar adalah bergantian daripada pengurus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!